Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ini bermula dari cuitan dari Natalius Pigai Sebagai orang Katolik, saya mengecam Presiden Jokowi datang saat perayaan Eka Risti Maha Kudus di Altar Kudus Bagaimanapun Jokowi, orang Islam tidak elok masuk gereja saat Nisa kecuali jika di halaman gereja menemukan Tuhan Allah, ini rumah Allah yang kudus Melihat pernyataan Pigai tersebut, Denny pun sontak ikut membalas cuitannya hanya dengan kalimat singkat Jadi gini pek, tulisnya dikutip populis.id dari cuitan akun Edeni Serigar 7 yang diunggah pada selasa 27 Desember 2022 Begitulah cuitannya yang agak emosi Saya yakin banyak dari kalian merasa orang ini emosi hanya karena benci Jokowi Bukan karena masalah Jokowi masuk ke gereja Sebelum itu, saya bukan Kristen dan sebenarnya malas menulis tentang ini Tapi saya melihat Jokowi sudah difitnah dengan cara-cara yang parah oleh Pigai Setidaknya saya perlu klarifikasi Jadi kalau ada yang salah, mohon diralat ya Jadi saya kumpulkan bukti dari berita dan cuitan media sosial dari mereka yang kebetulan ikut Misa di sana Bukti pertama saya ambil dari kompas.com Dikatakan bahwa Presiden Jokowi hadir di gereja katedral kota Bogor saat ibadah Misa Hari Raya Natal pada Minggu Jokowi hadir didampingi wali kota Bogor Bima area dan diperkesempatan memberi sambutan dari atas mimbar gereja katedral Tidak ada agenda apapun selain memberikan ucapan selamat natal dan pesan toleransi Setelah itu, Jokowi langsung pamit Ini yang menarik Jokowi sempat meminta untuk menunggu di luar gereja karena merasa tidak enak jika mengganggu jemaat yang sedang ibadah Pak Presiden tadi menunggu cukup lama ya karena beliau tidak mau mengganggu Bahkan beliau bilang, saya menunggu di luar saja kalau mengganggu Tetapi tadi sudah disiapkan dan ditunggu Tadi sekitar 15 menit beliau menunggu, kata Bima Ini saya ambil dari kesaksian yang hadir di sana Yang terhormat Pak Ed Natalius Pijai Dua Kami warga paroki katedral BMC Bogor Memberikan kesaksian yang melawan Anda Beliau masuk ke gereja setelah misa selesai Kami menyambut beliau dengan suka cita Bahagia bahkan tidak sedikit yang menetaskan air mata karena haru Jangan membuat berita sesat Pak, katanya Duh saya punya video saat Pak D menunggu di luar gereja saat umat gereja sedang menjalankan misa Menunggu untuk bisa bergabung ke dalam gereja Sayang kehapus Biar si Ed Natalius Pijai Dua sadar Dia ngecah sebarangan, bikin malu gereja Kata netizen yang lain Kalau dianggap tidak meyakinkan, okelah saya kasih yang lain Gimana kalau Anies? Ini sebenarnya mudah ditarik benang merahnya SOP mereka ini gampang ditebak Kalau Jokowi yang lakukan, maka akan dikecam dan dihujat Tapi kalau Anies yang lakukan, pasti akan dimaklumi bahkan dipuja setinggi langit Bahkan mungkin menembus dinding langit Jadi tahun 2017, Anies juga hadir di acara misa Natal gereja katedral Jakarta Anies diketahui menyambangi tiga gereja Yaitu gereja Antonius Bidara Cina, gereja Immanuel, dan terakhir gereja katedral Anies dan Sandiaga Uno masuk ke dalam gereja katedral saat misa masih berlangsung Anies minta maaf kepada jemaat karena menyelami misa di gereja katedral Saya sampaikan mohon maaf karena hadir di tengah-tengah acara misa, kata Anies Ini pengakuannya sendiri, masuk ke gereja saat misa masih berlangsung Coba kita tanya kepada Pigai, kira-kira dia pernah menghujat gak? Atau malah memuji karena Anies toleran? Ini sebenarnya ujung-ujungnya bermuara ke arah politik Pigai memang sudah terlalu akut kebenciannya terhadap pemerintah Sehingga Jokowi dinarasikan jahat dan tukang silobot ibadah umat lain Jokowi mau dinarasikan tidak tahu aturan dan ugal-ugalan Padahal kenyataannya tidak seperti itu Ini sungguh penggiringan opini yang luar biasa buruk Ini bahkan masuk dalam kategori memecah pelah Yang lebih mengharungkan adalah fakta bahwa Jokowi menjadi presiden pertama Yang mengunjungi gereja katedral Bogor saat perayaan datal Hal itu disampaikan vicaris jenderal keuskupan Sekaligus wakil pimpinan keuskupan gereja katedral Bogor Robo Yohana Suparto Dia mengaku sangat bahagia karena gereja yang dipimpinnya itu dikunjungi presiden Jokowi Kami sangat-sangat surprise betapa bahagia bahkan banyak umat yang sungguh mengalami kebahagiaan Ketika Pak Jokowi masuk ke dalam gereja Kata Robo Yohanas Mereka saja bahagia kenapa piga yang ngamuk? Bingung deh bagaimana menurut Anda? Teka-teki bus Transjakarta mangkrak akhirnya terungkat Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Politisi PSI Guntur Romli menyoroti mangkraknya puluhan bus Transjakarta Peninggalan Anis Baswidat Dia menyeder Anis yang hanya mempercantik halte kawasan Sudirman Hal itu disampaikan Guntur Romli dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 22 Desember 2022 Era Anis malah bikin mangkrak bus-bus Transjakarta Yang dipercantik cuma halte-halte Itu pun hanya di kawasan Sudirman Tamrin Buat selfie-selfie Ujar Gunter Romli dikutil dari Newsworthy Ayo Pak Heru, bongkar semua termasuk dugaan korupsi Formula E Pungkasnya Pengambat transportasi Azaz Tigor Nenggolan menegaskan Mangkraknya puluhan bus Transjakarta berpotensi kerugian negara ratusan miliar Yang membeberkan harga per unit bus Transjakarta Untuk harga bus gandeng skanya ungkat Tigor sebesar 5,8 miliar rupiah per unit Apabila ada 30 bus tidak dijalankan Potensi kerugian negara mencapai 174 miliar rupiah Sedangkan bus Metro Trans harganya sebesar 2,5 miliar rupiah per unit Jika 60 bus Mangkrak maka potensi kerugian negara mencapai 150 miliar rupiah Dengan kata lain ungkat Tigor, total potensi kerugian negara mencapai 324 miliar rupiah Karena itu Tigor mendesak persoalan bus Transjakarta Mangkrak menjadi bahan evaluasi Puluhan bus Transjakarta tipe Lodek diduga Mangkrak tipe Pinang Ranti Juga lantas berapa serotan lagi dari anggota fraksi PSI DPR Didika Jakarta Aneng Maliana Sari Aneng meminta dilakukan evaluasi terhadap dinas perhubungan dan manajemen Transjakarta Dari informasi yang beredar, bus-bus tersebut bermerek Skanya dan Mercedes-Benz yang dibeli tahun 2018 Jadi masih relatif teru Kata Aneng beberapa waktu lalu Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizka Ninor membantah hal tersebut Menurutnya saat ini seluruh armada Transjakarta beroperasi sesuai jadwal Dengan segala keterbatasan dan kendala dioperasional Ia menyebut Transjakarta mengatur agar armada tetap berjalan secara bergantian Sehingga sekitar 70% beroperasi sisanya dioperasikan Pergantian termasuk untuk perawatan, kata Aneng Jika merujuk pernyataan Aneng Ada dua model bus Transjakarta merek Skanya Yakni K310IB dan K320IA 6x2 Skanya K310IB 6x2 merupakan bus Maxi dengan tiga sumber roda Bus ini memiliki kemudahan bermanufa Sehingga cocok digunakan untuk rute perkotaan Bus berkapasitas Maxi ini memiliki panjang maksimal 13,5 meter Dan dibekali berbagai fitur keamanan Seperti EBS atau Electronic Braking System ABS atau Anti-Lock Braking System Retarder Brake dan Hill Hood Guna mencegah kendaraan mundur pada jalan tanjakan Bus asal Sweden ini dibekali mesin diesel 9.300cc Yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 310 HP Di putaran mesin 1.900 RPM Serta torsi puncak 1.550 mm Di 1.000 sampai 1.350 RPM Bahan bakar mesin ini adalah biodiesel B30 Sementara itu Scania K320IA 6x2 merupakan bus gandang Untuk modal angkutan bus kota yang menggunakan standar emisi gas buang Euro 6 dan kemat bahan bakar Bus ini memiliki panjang maksimal 18 meter dan dilengkapi sistem standar keamanan EBS dan ABS Serta ramah lingkungan Bus dilengkapi mesin berstandar Euro 6 dan berbahan bakar gas Bertenaga 320 HP di putaran mesin 1.900 RPM Serta torsi puncak 1.500 mm di angka 1.000 hingga 1.400 RPM Kemudian bus lain yang jadi sorotan berupaikan merek Mercedes-Benz jenis O500U 1726 diesel Euro 3 Bus ini memiliki panjang hingga 13,5 meter dengan desain lower deck Mesin bus ini menggunakan mesin OM906LA Euro 3 diesel 6 silinder segaris injeksi langsung dengan turbocharger dan intercooler Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 260 HP di putaran mesin 2.200 RPM Dan torsi maksimal 950 mm di angka 1.200 hingga 1.600 RPM Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!